Kita ke informasi lainnya, pemirsa pentingnya kesadaran berpolitik dengan baik dan bijak perlu ditanamkan sejak dini apalagi bagi para pemilih pemula. Berbagai upaya pun dilakukan, salah satunya dengan mengadakan pendidikan politik yang dilakukan di Gedung Maligia bersujud kapet kecamatan Simpang 4 selasa siang. Dalam acara ini sejumlah narasumber dihadirkan untuk mengedukasi para pemilih pemula yang hadir dari kalangan siswa SMA-SMK. Bupati Tanah Bumbu Zerla Azhar mengajak ratusan siswa SMA-SMK di Simpang 4 untuk berpolitik santun, untuk menghadapi pesta demokrasi tahun depan. Menurutnya, esensi politik adalah cara hidup mencapai tujuan sebagai pemilih pemula. Para pelajar juga menjadi penentu nasib suatu daerah di masa depan. Ajakan itu disampaikan Zerla Azhar dalam pendidikan politik pemilih pemula bagi ratusan siswa-siswi sekolah lanjutan yang menjadi peserta. Kegiatan ini digelar di Gedung Maligia bersujud kapet kecamatan Simpang 4 selasa siang. Adapun pendidikan politik dan etika budaya politik menurut Zerla sangat penting untuk mengetahui cara berpolitik dengan baik dan bijak. Dia juga menyebutkan hal ini juga diperlukan untuk menjadi acuan dalam memilih calon kandidat pimpinan yang ada di pemilihan umum serta pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Peran pemuda sebagai pemilih pemula sangat diperlukan dan harus terlibat langsung mendorong peningkatan kualitas kesadaran politik melalui pendidikan ini. Kita berharap di tanah bumbu, pelaksanaan politik nanti akan sukses amat dan lancar dan tentu saja tanah bumbu kita ini yang jumlahnya cukup banyak, pemuli-pemuli ini menjadi penentu. Sehingga memang harapan nanti akan disampaikan tadi. Ini nanti seluruh-seluruhan itu yang kita yakini mampu membawa kebersamaan penyelamatan yang sukses. Dalam pendidikan politik ini sejumlah narasumber dihadirkan. Di antaranya Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Ambo Saka, Ketua KPUD Makruri, Komisioner Bawaslu Kabupaten Ratna, dan dihadiri puluhan Kepala SKPD Lingkup Pemkap Tanah Bumbu. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim Ainus melaporkan.